Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Jadi hari ini saya sekalian update ini adalah anggur gosfi yang saya tanam Di depan rumah ya di krinos yang baru Ini ada isi dua pohon yang satu gosfi yang satu cerni kristal Nah ini hari ini adalah bagaimana agar Pertumbuhan daripada tunas air yang kita jadikan cabang tersier Ini akan jauh lebih cepat tumbuhnya Ya jadi ini alhamdulillah sudah sampai ujung untuk pertumbuhan sekundernya ya Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana cara membuat percabangannya Sekalian saya jelaskan ini dari awal ya Nah ini alhamdulillah sudah mulai masuk fase pembentukan percabangan Dan tersier Nah ini cabang utamanya ya Nah ini bisa teman-teman perhatikan Untuk perlakuan pertamanya pokoknya tunas air di cabang primernya ya Ini adalah cabang primer bisa teman-teman perhatikan Dari bawah ya Sampai ke atas para-para karena ini dibentuk dengan cara para-para Ini lurus ke atas ini adalah cabang primer ya Ini juga berlaku untuk model tabu lampot atau mungkin model tralis itu sama aja Kalau model para-para begini Nah setelah belok cabangnya menjadi cabang sekunder Nah jadi untuk cabang sekunder Ini setelah terbentuk sekunder ini tinggal membuat cabang tersier Jadi untuk cabang tersiernya bisa kita bentuk dari tunas-tunas air yang tumbuh Di sepanjang cabang sekunder Jadi untuk tunas air ini selalu tumbuh ya Mulai dari semua percabangan primer itu pasti ada tunas airnya Bahkan nanti di tersier pun akan muncul kembali tunas airnya Nah ini tunas-tunas air ini Ini bisa mulai kita pelihara menjadi cabang tersier Nah ini contohnya ini adalah ujungnya Nah nanti setelah ini sekunder ini kita batasi Tunas-tunas air ini akan jauh lebih aktif dan akan jauh lebih cepat tumbuhnya Nah untuk cabang sekunder sendiri panjangnya bebas saja Silahkan ya Nah ini setelah dipotong Insya Allah pertumbuhan dari padat cabang tersiernya akan jauh lebih cepat Nah ini untuk sulurnya juga dibuang Nah bisa teman-teman perhatikan Sulurnya sudah tidak ada ya Hanya dua aja itu tadi di ujung yang belum dipotong Nah ini setelah dipotong Nanti tunas-tunas airnya akan jauh lebih cepat pertumbuhannya Itu pasti ya karena saya selalu melakukan ini dan insya Allah selalu berhasil Nah ini Jadi di sepanjang cabang primer ini tidak ada tunas air Nah ini sulurnya juga dibuang Nah ini hanya yang tertinggal paling satu ini Nah teman-teman perhatikan Tunas airnya tidak ada yang dipelihara Hanya daunnya saja yang masih utuh ya Sepanjang cabang primer Bisa teman-teman perhatikan Bersih ya Nah ini paling ini Sisa satu Dibuang aja Nah yang lain gundul Dan setelah mencapai cabang primer atau setelah belok Baru saya pelihara Nah ini Ini adalah calon cabang tersier Tunas air ini ya Dan nanti pun tidak dipelihara semua Kecuali Dibentuk Menggunakan sistem tulang ikan lah Kanan-kiri lah Bisa kita pelihara banyak Karena nanti kita akan mendapatkan tersier yang banyak juga Tapi kalau Di tempat ini karena Hanya satu lajur aja Jadi nanti tersiernya hanya satu arak saja Nah ini tidak dipelihara semua Tapi pertama dibiarkan dulu aja Nanti akan kelihatan Mana tersier-tersier yang Vigor dan mana yang tidak Nah seperti ini Jadi yang pertama intinya Setelah cabang sekunder kita batasi ya Karena ini memang hanya panjangnya Hanya sampai 2 meter lebih aja Kalau mau lebih panjang silahkan aja Selama ada tempatnya Tapi yang jelas pertumbuhannya Juga akan jauh lebih lama terbentuknya Karena Memang semakin cepat sekundernya dipatasi Semakin cepat juga tersiernya akan terbentuk ya Dan juga nutrisinya Bukan hanya lari ke cabang tunas air yang dijadikan tersier aja Tapi cabang utamanya juga akan membesar Jadi cabang primernya juga akan mulai membesar Karena Pembatasan nutrisi ya Jadi akan menjadikan nutrisi-nutrisi ini Akan fokus untuk pertumbuhan Pada persabangan yang kita tentukan Nah ini nanti akan Satu lajur aja Tersiernya paling ke sana Dan yang satu Jernik listar akan Di arah sebaliknya Ya jadi Ini adalah cara yang selalu saya lakukan Dan Alhamdulillah selalu berhasil Makanya buat teman-teman Yang baru mulai menanam anggur Saya rasa cara ini Juga bisa untuk ditiru Saya sudah sering buat video seperti ini Tapi Sasaran saya memang teman-teman yang baru mulai menanam anggur Saya harap agar jauh lebih Bisa Untuk mengatur persabangan anggurnya Karena sejatinya mudah saja ya Dan anggur itu akan sesuai Arahan kita Jadi mau diarahin kemana cabangnya Juga akan mengikut Makanya Penting sekali untuk anggur ini Yang satu ya Ada naungannya jelas ya Karena dengan ada naungannya Dengan cahaya yang masuk seperti ini Bisa pakai plastik UV Bisa pakai seng putih seperti ini Ini Mataharinya akan full Kena ke sinar matahari Kemudian Paparan sinar mataharinya juga harus cukup ya Itu Kunci utamanya disitu Kemudian setelah ada tempatnya Sinar mataharinya cukup Penyiramannya cukup Kemudian pupuknya juga Disiplin Kemudian penyemprotan hama Dan juga Jamburnya juga rutin Ini insya Allah pertumbuhannya akan selalu Bertambah Nah ini Contohnya Usianya paling baru Dua bulanan ya Baru masuk Tiga bulan Nah ini sudah Seperti ini Nah ini untuk tingginya cukup tinggi Untuk primernya Karena memang Ini di depan rumah persis ya Jadi saya buat agak tinggian dikit Karena kalau terlalu pendek ya Nanti Kurang Pas ya Karena di depan rumah persis Seperti ini Jadi sesuai kebutuhan aja Silahkan Cabang primernya Misalnya Mau berapa panjangnya pun silahkan Misalnya di bawahnya mau Buat duduk-duduk Atau bawahnya ada mobilnya Ini bisa jauh lebih tinggi Asalkan mau Susah dalam Ya maksudnya Mau aja untuk nyemprotnya Karena nanti kan seperti itu Hitung-hitungannya Selain penyemprotan Juga nanti kan Baik pruningnya Baik panennya Itu harus diperhitungkan juga Jadi Kalau pun tinggi Kalau ada Tangganya ya Tentu saja bisa aja Silahkan Bebas aja teman-teman ya Ya nanti baru Kita bicara bisa sampai Pemanenan Intinya harus telaten aja dulu Harus niat dulu ya Jadi nanti bisa Sampai berbuah Dan sampai Panen Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini Makin maju dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah